Biaya yang aku keluarkan untuk persiapan WHV dari 0 sampai granted Jujur, waktu aku WHV daftar dari 0 itu aku bingung Oke guys, welcome to my YouTube channel dengan aku Arva Minggu lalu, itu 23 Juni itu aku udah granted visa Jadi di video kali ini ada rentetan playlist Kalian kalau misalkan mau lihat perjalanan aku dari awal daftar WHV Pertama itu persiapan SD WHV sampai granted visa Kalian tinggal ikuti aja video ini dan video-video sebelumnya Nanti juga aku bikin video-video pasca ini yang mengenai pendaftaran SD WHV Point of view ku, sesuai dengan pengalamanku Dan real pengalamanku akan aku share ke kalian Supaya kalian juga punya teman dan punya istilahnya pegangan Kalau misalkan kalian punya keraguan atau deg-degan nungguin WHVnya Kalian bisa lihat video ini aja Jujur, ini pengalaman pertama aku untuk daftar WHV Dan aku nggak punya teman sama sekali Semua sumber yang aku dapat tentang informasi WHV itu aku dapat dari YouTube Bagi yang cuma modal YouTube itu pasti agak bingung-bingung dengan penjelasan orang Ada yang inilah, yang itulah Aku sempat juga masuk di grup Facebook dan menurutku ada plus minusnya Dan menurutku juga minusnya itu masuk di grup Facebook khusus WHV itu aku jadi lebih overthinking Karena banyak informasi yang kayak bikin kita malah takut bakal nggak lolos Misalkan itu kayak bank statement itu, mereka bilang harus ada rekening koran Padahal di pensyaratan itu nggak ada dibilang rekening koran Nah itu yang aku mau share ke kalian dari Point of View ku Untuk biaya yang aku keluarkan untuk persiapan WHV dari 0 sampai granted Biaya ini tergantung masing-masing orang, ada yang ambil tesnya di mana misalkan atau MCU-nya di mana Jadi ini gambaran aja sebagai persiapan kalian, berapa sih kalian butuhkan untuk SDUHV dan WHV Nah untuk yang pertama karena WHV ini terbagi dari 2 bagian besar Yang pertama itu Apply SDUHV-nya Nah Apply SDUHV ini ada berkasnya yang ini, yang aku udah bahas di video sebelumnya Nah langsung saja aku mau share ke kalian berapa biaya yang aku keluarkan Untuk biaya pertama itu tes IELTS, aku Apply test IELTS di British Council itu seharga 3 juta rupiah IELTS itu pengeluaran pertama yang harus kalian keluarkan untuk daftar SDUHV Kenapa? Karena mending jauh-jauh hari kalian persiapkan IELTS kalian Karena berlaku selama 2 tahun ya Jadi kalian nggak was-was kalau misalkan tiba-tiba pengumumannya mendadak Karena pengumumannya itu bakal mendadak, SDUHV itu mendadak Kalau misalkan pengumumannya misalkan kayak kemarin kasusku itu tanggal 21 Mei Itu dimulai ada petunjuk hin-hin dari Dijen Imigrasi Pendaftaran SDUHV ini itu tanggal 31 Mei Jadi kalian nggak punya waktu untuk tes IELTS Jadi mending tes IELTS dan nggak usah bilang kapan nunggu-nunggu sampai dekat SDUHV-nya Karena nggak bakal ada yang tahu kapan SDUHV itu akan dibuka Nggak ada bakal yang tahu pastinya yang cuma tahu Itu cuma Dijen Imigrasi dan Tuhan yang tahu Jadi saranku tes IELTS dulu dan siapkan uang sekitar 3 juta untuk tes IELTS Ini juga tergantung kota kalian Kalau kota kalian jauh dari misalkan pusat kota Jadi kalian punya pengeluaran lagi untuk biaya transportasi, tempat tinggal, akomodasi, dan sebagainya Jadi itu aja untuk tes IELTS Nah untuk paspor sendiri itu udah berbagai macam harga Kalian bisa ini ada yang udah is paspor dan paspor yang biasa Itu aku cuma pakai paspor yang biasa Itu harganya biayanya itu Rp350.000 dan berlaku selama 10 tahun Jadi itu sangat murah Aku cari yang paling murah aja Karena semua jenis paspor bisa diterima ya Jadi aku cari yang paling murah aja Dan aku juga masih punya waktu untuk perpanjang paspor Selanjutnya adalah SKCK Nah SKCK ini tergantung lagi Kalau misalkan kalian punya KTP daerah Kalian harus balik lagi ke daerah Ambil pengantar di Polsek Dari Polsek ke Polres Dari Polres baru ke Kapolda Nah itu pasti makan biaya transportasi, akomodasi juga kan Kalau kalian harus pulang kampung Biaya SKCK ini per lembar itu Per satu SKCK itu Rp40.000 Namun ada biaya tambahan kalau kalian belum rekam sidik jari Rekam sidik jari aku keluarnya sekitar Rp40.000 Atau Rp20.000 aku lupa Jadi sekitar Rp60.000 untuk SKCK ini Nah selanjutnya bank reference Nah bank reference ini aku ke banknya Itu bank BRI Atau bisa bank apa aja yang kalian punya Dan itu aku bayar Rp150.000 untuk bank statement Nah selanjutnya itu surat keapsahan dokumen Surat keapsahan dokumen ini apa Kalian itu download dari sosial medianya Dijen Imigrasi Disitu kalian punya Mereka lampirkan link untuk download itu Kayak itu sebagai pengganti kalian wawancara Dulu itu sebelum corona Itu kalian harus ke Jakarta untuk wawancara Tapi diganti dengan surat keapsahan dokumen Dengan matre Rp10.000 Jadi totalnya Rp12.000 Nah biaya ini di luar dari akomodasi, transportasi Karena kalau misalkan kalian keluar kan kalian bensin Pakai gojek apa dan sebagainya itu kalian harus persiapkan juga hal-hal seperti itu Tapi yang aku kasih ini kayak biaya dari kelengkapan-kelengkapan dokumen dan persiapan Nah itu untuk SDUHV Nah setelah dapat SDUHV itu Nah selanjutnya itu ada foto juga guys sorry SKCK juga butuh foto Anggaplah SKCK itu Rp100.000 Dengan foto merah Latang merah kalian Nah selanjutnya itu dari SDUHV Kalau kalian sudah SDUHVnya sudah terbit Selanjutnya itu Lodging visa Nah lodging visa itu ada dokumen-dokumen yang perlu kalian persiapkan Dan mengeluarkan kocek Yang pertama itu Translate dokumen Jadi dokumen yang aku translate itu ada ini Dari ijazah, transkrip, kartu keluarga, KTP, akte kelahiran Jadi aku sekalian aja soalnya nama aku di paspor itu beda sama di KTP Aku singkat MUH di KTP, KK dan sebagainya itu Tapi di paspor itu panjang Muhammad Jadi aku make sure aja ini dokumen-dokumenku sama dengan paspor Karena ijazah juga pake MUH Aku takutnya ada kesalahan kekeliruan dari pihak staffnya Jadi aku profit aja Padahal di tulisannya itu cuma butuh travel dokumen yaitu paspor Jadi kalau misalkan kalian punya dokumen penghubung itu Nggak apa-apa Translate aja sebagai pembuktian bahwa memang dokumen kalian benar Untuk translate dokumen itu aku butuh Rp700.000 Dan termasuk pengiriman dan biaya scan Ini kalau kalian translate dokumen harus di penerjemah tersumpah Yang udah ditunjuk oleh Kedutaan Australia Nah untuk daftar dan nomor telpon dan informasi penerjemahnya Kalian bisa klik link di bawah disitu ada daftar namanya Kalian bisa survei harga, survei kapan waktunya Soalnya kalau translate itu kalian harus jauh-jauh hari juga Tapi kemarin aku butuh waktu kayak sekitar seminggu sampai jadi dokumenku Jadi butuh waktu yang lama juga Tapi kalau kalian mau main amannya Kalian translate dari jauh-jauh hari aja Dokumen-dokumen seperti itu Nah untuk selanjutnya itu passfoto Jadi aku ke passfoto yang deket kampus itu murah Itu sekitar Rp40.000 untuk apply visa Jadi kalau kalian ke studio foto mereka udah tahu Tinggal bilang aja negaranya Australia Mereka udah tahu kok Pensyaratan atau syarat-syarat untuk visa Australia Bahkan kayak ke Jepang mereka udah biasa banget Kalau studio foto yang ada khusus visa gitu Studio foto kayak ke Jepang umroh dan lain-lain itu Mereka udah tahu sistematikanya Jadi kalian udah nggak usah repot-repot lagi Aku bayar Rp40.000 Itu murah banget karena kalian butuh digitalnya juga Selanjutnya MCU MCU ini aku bayar kalau nggak salah Rp400.000 Jadi Rp400.000 ini medical check-up Kalau di kota-kota besar kayaknya lebih mahal Tapi kalau di kotaku di Makassar itu Di rumah sakit Siloam Itu harganya cuma Rp400.000 Ada juga yang aku lihat di internet di Youtube itu Mereka bayar sekitar Rp1.000.000 Nah ini tergantung kalian Medical check-upnya itu Pemeriksaan umum dan ronsen Jadi mereka memang concern sama Penyakit paru-paru yang menular kayak TBC Jadi ada juga yang nggak lolos Misalnya gara-gara ada TBC Tapi ada juga yang aku dengar kemarin itu Ada yang punya kayak lendir Kayak cairan di paru-paru gara-gara nge-fab Dia harus perawatan dulu guys Selanjutnya 3 bulan baru bisa grant Nah selanjutnya keempat Apply visa Nah apply visa ini kita bayar setelah kita isi formnya Punya MCU Jadwal MCU Medical check-up Nah kita selanjutnya Submit visa kalian Apply application visa kalian Dan melakukan pembayaran Senilai 510 Australian Dollar Jadi itu sekitar Rp5.000.000 Jadi kalian siapin uang Siapin uang ya sekitar Rp5.000.000 lebih untuk bayar ini Dan pembayarannya menggunakan debit atau kredit Nah ini rekap pengeluaran aku dari WHV kemarin Sampai granted Nah ini tidak termasuk dengan akomodasi yang aku keluarkan Kayak kesana kesini kan kita butuh akomodasi Jadi banyak faktor yang kalian pertimbangkan untuk WHV ini Selain keuangan kalian juga faktor kesehatan Apakah MCU kalian gak bermasalah Kalau misalkan memang kayak Memang kalian ngerokok atau nge-fet itu Kalian harus Kayaknya harus periksa dari awal Mending perawatan dari awal Jangan sampai pas MCU kalian gugur Malah pada udah ada SDU WHV-nya Nah itu aja video kali ini Tentang pengeluaran yang aku keluarkan Di WHV sampai kredit Playlist ini bakal menjadi perjalanan aku Sebelum ke Australia Aku sangat excited sekarang Karena aku sudah granted Jadi aku tinggal persiapan ke Australia Nanti bulan Agustus aku rencana berangkat Dan aku masih punya sebulan untuk mempersiapkan diri Dari segi keuangan Dari segi informasi di sana Bagaimana tinggal Bagaimana cari kerja itu Masih aku persiapkan dari sekarang Aku juga gak mau tergesa-gesa Dan sambil itu aku mau bikin konten menarik Buat kalian yang lebih informatif Karena jujur waktu aku WHV Daftar dari APNOL itu Aku bingung Terlalu banyak informasi Terlalu membingungkan Mungkin kalau aku bikin channel ini Playlist ini Kalian bisa mengikuti perjalananku Jadi kalian punya teman yang kayak Senasib dan sepenanggungan Kalau misalkan kalian punya masalah Pas SDU WHV Kalian bisa komen aja Aku usahain Aku bisa jawab pertanyaan kalian Dan semoga bisa membantu Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan share video ini ke teman-teman kalian semua Thank you for watching I'll see you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax